Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya RM Arif Abdul Rahman Jaafar dengan NPM 2213-025070 dari kelas PT IB Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS yang telah saya pilih adalah teknik evaluasi Teknik evaluasi Evaluasi adalah proses identifikasi dalam menilai atau memukur program atau kegiatan tertentu apakah sudah sesuai harapan atau tujuannya atau belum Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan tetapi melalui perancangan dengan prinsip life circle dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan Tujuan evaluasi Di sini ada dua tujuan evaluasi yang pertama adalah menilai efesiensi dan efektivitas metode media dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan dan yang kedua adalah dan yang kedua adalah sebagai umpan balik dan informasi penting bagi evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan selanjutnya dan selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi nah di sini ada tiga jenis yang pertama adalah pada kondisi percobaan atau laboratori yang kedua pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau lapangan dan yang ketiga adalah participatory design nah kita akan menjelaskan yang pertama tadi pada kondisi percobaan atau laboratori penggunaan pengujian sistem ini pada ruangan percobaan mempunyai beberapa kondisi diantaranya yang pertama adalah laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekam audio atau visual yang baik cermin dua arah komputer beserta perlengkapan yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya yang kedua adalah pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau lapangan penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi diantaranya satu tingkat gangguan yang melebihi ambang batas tingkat-tingkat penggerakan yang besar dan interupsi yang tepat tetap seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sulit dilakukan dan ini participatory design adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan disini ada metode empirik evaluasi eksperimen satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol ini menyediakan kekuatan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis setiap eksperimen memiliki dasar yang sama evaluator memilih hipotesa untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari perilaku subjek sejumlah kondisi eksperimen ditentukan yang berada dalam hal nilai dari variable tetap yang terkontrol setiap perubahan dalam pengukuran perilaku diatributkan ke kondisi yang berbeda dalam bentuk dasar ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen nah disini ada contoh parametrik tes kondisi A 33, 42, 25, 7, 9, 5, 2 kondisi B 87, 65, 92, 93, 91, 55 setelah diurutkan mulai dari 25, 23, 43, 42, blank, 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 92, 93 kemudian setelah dirangkai ranking maka 25 jadi 1, 33 jadi 2, dan seterusnya kondisi A 2, 3, 1, 7, 4 kondisi B 8, 6, 10, 11, 95 dengan will koson tes setiap kondisi dijumlahkan rankingnya kemudian dikurangkan dengan nilai terkecilnya sehingga didapatkan nilai statistik U nya adalah kondisi A 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15 kondisi B 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21 range sum kondisi A sama dengan dalam buka kurung 2 tambah 3 tambah 1 tambah 7 tambah 4 semales min 15 sama dengan U 2 kondisi B 8 tambah 6 tambah 10 tambah 11 tambah 9 tambah 5 min semales 21 sama dengan 28 ternyata jumlah dari kedua statistik U tersebut 2 tambah 8 sama dengan 30 merupakan perkalian dari jumlah nilai data dari masing-masing kondisi 5 kali 6 contoh mengevaluasi perancangan icon nah ini keduanya sama-sama menggambarkan kapal akan tetapi icon yang sederhana relatif lebih sedap dipandang ingat kembali pembahasan kita soal bentuk icon desain dimulai dari gambar besar lalu diberi detail seperlunya saja baik ini saja yang dapat saya sampaikan jika ada salah saya mohon ampun dan pada Allah saya dan pada jika ada salah saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun sekian dari saya hadhanallah wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh